Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dan ya balik lagi di channel paper bersama aku Salam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 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 Kereta polis di Malaysia bukanlah perkara biasa Macam-macam model pula kita nampak Tapi for sure bila lampu dia dah pasang Seram juga rasa Padahal kita tak ada kena-mengena pun Dan sebagai third world country Kita sebenarnya memiliki kereta-kereta polis Yang baik dan juga mencukupi Jadi bagi kalian mahu nonton video asli Yang nak jauh sedangkan dengan Kita akan buat satu special episode Dan sebagai penghargaan Abang Jack PDRM Kerana menjaga tanah air kita Sejak nenek moyang kita Jom kita tengok kereta polis Paling hebat setiap zaman I'm sorry Honda Civic kita bukan yang set PDRM paling hebat Ini adalah konten ke-100 Zakirin Jutaan terima kasih kepada semua yang Like, Share, Comment, Subscribe Apa saja engagement terhadap channel ini Kecuali yang tweet dislike Semua itu membantu menggerakkan kami Untuk memberikan konten yang lebih baik Terima kasih tak terhingga Dan next Kita akan go for 200 video pula First Kita set dulu kita punya rule untuk video ni Jentera 4 tayar daripada PDRM Merangkumi transport vehicle Petrol vehicle VIP vehicle Dan juga armored vehicle Transport vehicle berfungsi sebagai pengangkut Jadi kita pas yang itu Kereta polis yang selalu kita tengok Hot pursuit Kejar-kejar Itu yang kita nak tengok So kita go with that one VIP vehicle PDRM memang hebat-hebat Okay Even ada BNW Li Tua punya polis Namun dia tiada Cui-cui-cui So kita pas And last kali Armor vehicle Untuk darurat Ini yang kita nak tengok So yang ni kita on Last kali hanya model yang digazetkan So Aziah punya polis TTDI tu tak masuk eh Jadi bagaimanakah ia bermula? Pada tahun 1999 93 tahun sebelum Aida jebal lahir Kereta polis pertama dunia Dibina di Akron, Ohio Frank Loomis Engineer tempatan dekat sana Mencipta sebuah kereta Yang mampu bergerak Selaju 26 km sejam And the best part is Kereta tu Elektrik Sekarang dunia nak go green Dengan kereta EV Or elektrik Sedangkan kereta polis dunia pertama Dah guna kuasa yang sama dah pun Masa tu dia tak guna siren Dia guna gong And ada stretcher Sebab tugas kereta polis masa tu Lebih kepada Pick up orang mabuk Dekat sekitar bandar Kereta polis Malaysia pertama Yang direkodkan adalah Austin A40 Pada tahun 1940-an Sumber dari galeri polis Pulau Pinang Jenama ini berasal dari England Dan macam kita tahu Negara kita Negara Commonwealth Letakkan nak pakai kereta Polis negara lain pula kan Kang kena jajah pula Lagi sekali Boleh tahu Austin A40 Dia anggap luas Pada masa itu Jadi reka bentuk dia Nampak so klasik And klasik Dengan 40 horsepower Austin A40 Patron di tanah Melayar Untuk menjaga keamanan Nenek dan atuk kita Kemudian pada 1964 Holden Premier Sedan Menjadi patron Melayar Jenteri ini adalah 2.4 cc 6 silinder Yang menghasilkan Lebih kurang 120 horsepower My V Ada 106 horsepower Maknanya Kereta polis Tahun 60-an Lagi laju Daripada My V Mind blown kan Yang lagi best Holden Premier Hanya ada 3 gear So masuk gear 1 Masuk gear 2 Masuk gear 3 Pada tahun 1970 Polis Malaysia Memilih Alfa Romeo Guila Dan juga Alfetta Sebagai patron Melayar Alfa Romeo pada masa ini adalah kereta yang sangat kuat dan juga capable Alfa Romeo yang dijadikan kereta polis hanya ada di negara-negara Europe Dan kita adalah satu-satunya negara third world country yang menggunakan Alfa Hebat kan kita dulu Maknya kita nostalgic kalau tengok kereta ni Sebab Sebab tu zaman dia orang lah Lagipun jenama kereta bukan bise-bise Masa ni Alfa Romeo Nombor satu dunia untuk sports car Even Ferrari pun masa tu Nak fight dia memang takde chance Kita pula pergi buat jadi kereta polis je kat Malaysia Kedua-dua model ini dipencenkan pada tahun 1979 Pilihan saya yang seterusnya adalah pada tahun 1972 Dan ini adalah armor mesin yang pertama di dalam list ini Wow Komando V150D Nama pun dah seram Tengok armor dia Nak tengok pun takut PDRM punya jentera datang sekali dengan M60 machine gun Jangan cakap pasal Majoriti negara lain akan ada model ini Termasuklah Portugis Filipin Haiti China Republic Komando V150D adalah jentera yang berat dan juga besar Namun dia ada 210 horsepower dan mampu bergerak selaju 100 km sejam So jangan cuba lagi pakai kaki kalau kena kejangan dia ni Dia ni laju juga ni Nak lagi At least pakai motor 6 tahun kemudian pada tahun 1978 PDRM menambah lagi armor sebagai aset Kali ini adalah GKN Sankey Jentera ini ada juga M60 machine gun Tapi tak cukup So dia tambah grenade launcher Tak ada grenade launcher jangan punya pasal Berbeza dengan Komando V150 GKN Sankey adalah kategori light armor So dia mampu bergerak dengan lebih laju dan lebih agile GKN Sankey berasal daripada UK Dan kita adalah satu-satunya negara Asia Tenggara yang memiliki jentera ini Majoriti pemilik datang dari Timur Tengah dan juga Jentera Aku tahu Pada 1980 PDRM mengambil Volvo 360 sebagai aset Sama juga macam Alfa Romeo Volvo pun merupakan kereta polis yang dianggap nostalgia Dengan enjin 115 horsepower untuk kereta kecil macam ni For sure nak kejar kereta orang jahat Memang senang je masa ni Dan kalau kita tengok polis livery Masa ni hitam putih dan tak colorful macam sekarang Ini antara zaman-zaman terakhir kereta polis Malaysia dengan livery hitam putih Volvo 360 menamatkan perkhidmatan beliau pada 1992 Next car yang power datang daripada PDRM adalah Mitsubishi Gallant Pada tahun 1986 Masa ni masa kereta Jepun mendominasi dunia Tengok balik tahun saya sebut tu Tahun apa AE86 Skyline Datsun 150 SS Semua yang gila-gila Ada kat zaman ni Yang paling bahaya Nissan Bluebird Susah nak kejar dia ni Kereta ni memang kuat Dah nama pun Nissan PDRM memerlukan jentera yang sama kuat juga Jadi itu adalah antara faktor jentera Jepun dipilih Mitsubishi Gallant PDRM adalah Daripada generasi yang keempat Dan pada era ini Reka bentuk kereta ni dianggap sangat sporty Dari gambar ni kita dah boleh tengok yang PDRM sudah mula Dengan color-color selain daripada hitam dan putih sahaja Tapi helmet still kena steng bit Okay helmet steng wajib Wajib Dulu kereta polis hitam putih je Sekarang color menyelah Kenapa? Kereta polis tidak berfungsi sama dengan kereta Jadi kadangkala kereta polis perlu duduk pada lokasi-lokasi yang bahaya Macam contoh bahu jalan Pihak PDRM juga nak kita bagi bantuan dari segi bagi laluan Jadi kereta polis perlu inisiatif untuk kereta polis mudah dilihat Jadi PDRM mengambil idea daripada UK Iaitu memberi aplikasi pada badan kereta diorang dengan corak Bethenberg Bethenberg bukan nama tempat Itu nama kek Kek rupa dia macam ni Sebab tu kereta polis ada corak ketuk-kotak Color kuning Yang biru macam-macam lagi Color menyelah Pada tahun yang sama Mitsubishi Galen debut PDRM mengambil Proton Saga sebagai aset polis Proton Saga ada di dalam list ini kerana ini adalah kereta Malaysia yang pertama yang menjadi polis petrol di Malaysia Berapa negara boleh buat macam tu? Tak banyak tau Negara dia pakai kereta brand sendiri Hebat ke? Enjin Proton Saga Mekma Berasaskan daripada Mitsubishi Jadi ia adalah enjin yang sangat tahan lasak dan tahan lama Walaupun secara rasmi Proton Saga dah dipencengkan pada 1999 Kita masih boleh tengok kereta Proton Saga polis di kawasan pendalaman and rural area PDRM menambah armor mesin sebagai aset yang dipanggil ferret scout car Nama pun ferret je Dia datang sekali dengan light mission gun Point best armor ini adalah ferret scout berharga serendah $9,000 $9,000 Jadi kalau convert ringgit RM37,000 Bukak? Bukak Boleh track in dengan my V kereta ni Confirm tak ada siapa nak muli atas jalan ni Orang-orang je Aku tunjuk mixing gun tu Eh tepi, tepi Nani Pada tahun 2000 8 tahun lepas Aida jebat lahir Proton wajah mula kelihatan di atas jalan raya dengan corak Battenberg Ini adalah petrol paling terkenal pada era 2000-2010 Proton wajah sering kelihatan di movie Dan even pernah jadi kereta polis kat UK Gempak abis Fast forward pada 2008 Lancer Evo X Yang ni betul-betul paut Aset ni even ada nama dia sendiri Kita panggil sebagai Helang lebuh raya polis Even dia pun ada library pelik-pelik lah Dia kerja dia, kerja orang atas airway je Lancer Evo X Kalau standard 275 horsepower Polis issue punya 291 Dan semuanya adalah Dengan enjin 4B11T Pidaran menerima 25 unit untuk menyambar orang jahat atas airway Pada masa ni kita mula tengok kereta-kereta polis yang agak ganas dekat negara luar Okay, cakap je kereta apa Ferrari polis Ada Lamborghini polis Ada Betul-betul Semua kereta ada Jelah-gelah negara luar Jelah juga lah Tapi takpe lah kan Dekat Arab sana Kayak-kayak ekonomi Kita kat sini bukan betul-betul Perlu pun supercar tu Untuk menjadi patrol Malaysia Kan kalau kat sini pakai supercar Dengan saya-saya Jadi apply Menjadi polis kan Saya berhenti YouTube PDRM menambah aset pada 2011 Dengan Proton Inspira 1.8L Yang ni nama enjin dia 4B10 Dia tak adalah macam sepower lensa 510 Tapi for sure dia lagi banyak lah Kuantiti So nak kepung orang tu Tak ada lah Dan tahun yang sama Kia 4T digunakan sebagai secret operation Cuba tengok gambar lavery dia Hitam putih Cuba tengok bulbar dia Garang bit Nak video pasal kereta ni Tak ada Tak ada Sebab dia secret operation Kalau ada video dah tak secret dah lah PDRM menerima 2 unit Straight Typhoon Pada tahun 2014 Dan berbanding ama-ama tak ni Straight Typhoon Boleh tahan daripada Letupan bom Dan juga landmine Pertahan letupan bom Ama ini datang daripada Kanada Dengan 6.7L diesel Dia even boleh lari Sejauh 100km sejam So lari dengan motor je Setahun kemudian Datang pula IAG Joss Ni pun kategori nama Nama gagang juga ni Instead of receiving 2 unit IAG Joss menerima 8 unit Dengan armor level 4 Ada level-level Macam red alert Yang ni rare sikit Sebab hanya ada 5 buah negara Yang memiliki IAG Joss Iaitu Bangladesh Lithuania Malaysia Syria Dan juga Vietnam Last sekali adalah Proton X70 Pada tahun 2020 Tahun 2 Dan CV Yang kita terima Adalah varian Yang terendah Iaitu 1.8S Dengan 139 Horsepower Bukanlah Type R Yang digunakan Pada prologue 2 tahun lepas Sedih juga Kalau Type R Yang jadi Kilaran pakai Masak Proton X70 Juga menerima Varian yang terendah Namun Horsepower Jentera ini Ada pada 181 Kuasa kuda Jadi agak Kuat untuk Sebuah patrol PDRM X70 juga Mempunyai Transmission 7-speed Wet Dual Clutch 7-speed Jadi ini adalah Pilihan saya Untuk kereta terbaik Polis Mengikut Era Yang mana Yang korang rasa Paling best Cuba komen Kat bawah Sila subscribe Dan tekan Loceng Sebab kalau Tak Nanti kan Terlapas Nanti Video-video Yang power-power Dari Zakirin Terima kasih Sekali lagi Sebab membantu Zakirin Mencapai video Yang ke 100 Jumpa lagi Lepas ni Bye Okay So akan jadi Video yang sudah selesai Dan donasi Yang sekitar Yang kalian tahu sendiri Setelah kulihat Memang betul ya Memang betul ada Perubahan-perubahan Di Ya bisa dikatakan Negara jiran kita Yaitu negara Malaysia Dan mempunyai Kelebihan-kelebihan Mobil Dan setiap era Jamannya Mereka Mengubah Atau Merekomendasikan Untuk Mempunyai Sebuah Mobil-mobil Kereta-kereta Mobil-mobil Kereta-kereta Polis-polis Di negara Malaysia So terima kasih Bagi kalian yang sudah Rekomendasikan aku Video ini Ya jangan lupa Lepas di komen Subscribe Share video ini Ke media media sosial Saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Next video Bye-bye